Pemirsa kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi pada satu bulan yang lalu kini sudah padam. Api bisa dipadamkan dengan cara menyemprot dengan cairan air yang dicampur dengan semen pada selasa 27 Oktober kemarin. Beginilah situasi dan kondisi terkini kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Bungku Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang meledak pada 18 September lalu. Kebakaran sumur minyak yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini akhirnya bisa dipadamkan pada selasa 26 Oktober 2021 dengan menggunakan air dicampur dengan semen. Akibat kebakaran ini, hutan di sekitar lokasi mengalami kegundulan. Wakapolres Batanghari, Kompol Andi Zulkifli dalam konferensi PERS mengatakan bahwa pemadaman api membutuhkan 39 hari pemadaman. Dikatakan Wakapolres, api bisa dipadamkan pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat pada selasa 26 Oktober 2021. Dalam upaya penanganan, kepolisian bekerjasama dengan seluruh komponen untuk memadamkan api. Pemadaman yang dilakukan yakni menggunakan air yang dicampur dengan semen ke lobang sumur tersebut. Kita akan semakin memperketat supaya tidak terjadi lagi suatu upaya-upaya pengeboran sumur minyak ilegal. Karena sudah kita lihat sendiri buktinya bagaimana kejadiannya sampai terbakar seperti itu selama satu bulan lebih. Dan ini tentunya sangat membahayakan. Kita bersyukur tidak ada kepentingan. Terima kasih telah menonton!